Lani Gumulya merupakan bintang baru muncul dari dunia renang kita. Tidak ada yang menyangka Indonesia Raya akan berkumandang di arena akuatik pada ASEAN Games 1962. Mengejutkan banyak pihak, atlet loncat indah yang kala itu berusia 17 tahun, Lani Gumulya berhasil mempersembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Waktu saya menang, dengar lagu Indonesia Raya, itu orang yang mau datang, siapa sih di kolam renang, katanya siapa, katanya loh kata mereka ya, siapa sih yang di kolam renang, itu sampai penuh orang nonton. Aduh, nangis aja deh, ampun bisa, naikin bendera merah putih. Ketertarikan Lani pada loncat indah bermula dari masa kecilnya. Ia terpukau melihat aksi atlet Olimpiade Loncat Indah yang kala itu mempertontonkan demonstrasi. Semenjak itu, Lani terobsesi untuk dapat meloncat seperti atlet yang ia saksikan itu. Lani pun mengikuti seleksi untuk masuk pelatnas persiapan ASEAN Games 1962. Meskipun tak berharap banyak, Lani lolos masuk pelatnas dan menjalani training center di Bandung, Jawa Barat. Ketika di training center itulah, Lani mendapat hadiah khusus. Saat Presiden Soekarno datang berkunjung, Soekarno memberi nama belakang baru untuk Lani, yang sebelumnya bernama Gui Gyoklan, menjadi Gu Mulia, singkatan dari Gui Yang Mulia. Terus dia juga, saya kan berketurunan ke Tionghoa, tapi dia bilang bisa enggak nanti nama buntutnya dikasih nama Indonesia sedikit. Maka saya ganti jadi Gu Mulia. Sebenarnya apa itu? Gui. Waktu pon di Bandung saya masih Lani, Gui. Nah waktu ASEAN Games, bukan orang yang minta. Menjelang pertandingan, rasa was-was dan khawatir sempat menghampiri hati Lani. Wajar saja, dibandingkan para pesaing-pesaingnya, ia termasuk atlet yang masih minim pengalaman dan bukan salah satu atlet yang menjadi unggulan. Aduh gimana ya, tapi saya cuma dalam pikiran saya ya, jangan malu-maluin. Soalnya kan kalau loncat indah, kalau kita jatuhnya jelek kan disurafin, gitu kan. Nah itu saya takut. Saya biarin deh, itu yang benar aja. Jadi saya nggak mau lihat Jepang terlalu sering. Kalau itu boleh lihat di hati, down ya. Jadi mereka kan jago sekali. Perasaan Haru bercampur bangga dirasakan Lani ketika akhirnya ia mempersembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia di ASEAN Games keempat tersebut. Karena tak disangka-sangka dapat mempersembahkan medali emas, Presiden Soekarno memberi apresiasi secara khusus pada Lani. Ketika semua atlet yang berlaga di ASEAN Games diundang ke Istana Negara, seketika Lani diminta menghadap Presiden. Dia cuma ngomong dengan kata-kata mutiara dia aja. Dia bilang, Lani saya bangga kamu telah mempersuntingkan bunga melati di sanggul Ibu Pertiwi. Dalam kan ceritanya Ibu Pertiwi kan tanah air karena saya bisa kasih bunga melati. Hingga saat ini pun, mantan peraih medali emas ASEAN Games keempat itu masih mengikuti perkembangan loncat indah. Meski telah lama berhenti dari dunia loncat indah. Bagi Harley Ramayani, kehadiran atlet legendaris seperti Lani di event-event loncat indah dapat menjadi sumber inspirasi bagi para atlet. Meski demikian, Lani merasa prihatin. Karena hingga kini, belum ada lagi atlet loncat indah Indonesia yang mampu menyamai prestasinya. Ia menyayangkan cabang olahraga yang begitu ia cintai, mendapat perhatian yang begitu minim. Ya benar. Saya juga diceritain sama Handi. Kesian amat sih ya Har, sekarang begitu. Iya, jadi sekarang mereka punya murid-murid, tapi mesti biaya sendiri semua. Tapi kalau udah ada murid yang agak bagus, dapet uang dari pemerintah. Kan mereka kan nggak masuk asrama. Jadi kan mesti harus sekolah sendiri, datang ke kolam juga mesti ongkuk sendiri. Kalau kita dulu kan dibiayain semua. Keringnya prestasi loncat indah ini kemudian mendorong anak Lani Gumulya, Melani Kartaninata, membuat buku biografi mengenai Ibunda. Untuk memotivasi insan olahraga Indonesia dan para atlet loncat indah khususnya. Jadi sepanjang dia naik tangga itu, dia sebenarnya berteriak ke Tuhan ya. Anak kecil itu berteriak minta tolong, saya nggak mau maluin bangsa Indonesia. Jadi itu yang bikin saya terharu sih. Anak kedua pasangan Lani Gumulya dan Charlie Kartaninata menilai, karakter tangguh dan ketabahan bundanya menjadi kunci keberhasilannya sebagai atlet dan dalam hidup. Keteladanan ini yang diharapkan dapat muncul di tengah dunia loncat indah dan masyarakat pada umumnya, melalui buku biografi yang disusun Melani.